Euphoria Tahun Ajaran Baru kembali dirasakan oleh siswa-siswi di seluruh Indonesia. Para peserta didik tentu tak asing dengan istilah Masa Pengelalan Lingkungan Sekolah alias MPLS. Istilah MPLS dipakai sebagai pengganti mos atau masa orientasi sekolah untuk menyambut peserta didik baru di Indonesia. Ketentuan MPLS ini ada dalam Permendikbud No. 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Hmm, jadi apa sih MPLS itu? MPLS adalah kegiatan memperkenalkan peserta didik baru tentang semua hal yang berhubungan dengan sekolah. Siswa-siswi bakalan diajak kenalan sama program sekolah, sarana dan prasaranda, cara belajar sampai penanaman konsep pengenalan diri dan pembinaan. MPLS dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga hari dan dilaksanakan pada hari sekolah. Sebenarnya tujuan MPLS ini apa ya? MPLS katanya ditujukan untuk memotivasi, memberi semangat, dan mengajarkan cara belajar efektif buat para peserta didik. Program ini juga dinilai bisa menumbuhkan perilaku positif, jujur, dan mandiri para siswa. Selain itu, peserta didik baru bisa lebih gampang adaptasi di lingkungan sekolah baru. Tapi, bukan cuma bermanfaat untuk peserta didik baru, aktivitas MPLS menciptakan interaksi positif antara peserta didik dengan warga sekolah lainnya lho. Jadi, para peserta didik, guru, maupun staff lain di lingkungan sekolah bisa saling terhubung lewat MPLS ini. Terima kasih telah menonton!